Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin menyampaikan ucapan dukacita mendalam atas wafatnya Mbah Mun di Mekah, jelang puncak ibadah haji. Menak meminta warga Indonesia mengikhlaskan wafatnya tokoh Nahdlatul Ulama tersebut. Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin mengaku sedih atas wafatnya Mbah Mun di Mekah pada selasa menjelang subuh waktu setempat. Menak mengaku kehilangan atas wafatnya Mbah Mun. Menak meminta seluruh umat Islam Indonesia mengikhlaskan dan mendoakan Mbah Mun agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kita sungguh sangat kehilangan beliau. Beliau adalah orang tua kita, guru kita, pembimbing kita, penuntun kita. Tapi saya ingin mengajak semua kita umat Islam Indonesia khususnya para murid-muridnya, para pengikutnya, para anak-anaknya untuk mengikhlaskan kepergian beliau. Untuk mengikhlaskan kepergian beliau. Kita boleh begitu sangat terpukul, kita boleh sangat bersedih hati. Tapi sekali lagi saya memohon kita semua untuk mengikhlaskan. Beliau wafat secara khusnul khotimah. Secara khusnul khotimah. Dan marilah kita mendoakan mudah-mudahan beliau berpulang dengan diampuni segala kesalahan dan hilahnya oleh Allah SWT. Diterima segala amal kebajikannya dan pada akhirnya Allah menempatkan beliau di tempat.